PEMIRSA 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 Video amatir warga merekam detik-detik ledakan disertai api besar dan kepulan asap hitam pada Sabtu petang. Peristiwa tersebut terjadi di lingkungan Kogam, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Lambuhan Batu Selatan. Diduga kuat tempat tersebut menjadi tempat penimbunan BBM ilegal jenis solar. Empat unit pemadam kebakaran ditercunkan untuk memadamkan api. Warga setempat pun berbondong untuk menyaksikan kejadian itu. Ledakan juga kembali terjadi saat petugas pemadam berusaha mencidakkan api. Beruntung tidak ada korban. Terlihat belasan durung bekas tempat penyimpanan BBM serta satu unit koldisal ludas dilalap api. Menurut Kepala Lingkungan 7 Jadi Kelurahan Kota Pinang, Muhammad Rusli, mengatakan tempat yang berjarak sekitar 20 meter dari jalan perlintasan warga telah beroperasi sekitar satu tahun lamanya. Namun ia tak mengetahui aktivitas yang terjadi sebab tertutup oleh semak belukar. Memang semalam terdengar saya sekitar jam 5.30 waktu Indonesia bagian Barat ya. Suara ledakan gitu. Saya pikir itu ban yang meledak gitu kan. Sampai pertama sampai keempat kali kan gitu. Jadi saya tahunya itu kalau memang ada kejadian yang kebakaran itu adalah dari masyarakat Lingkungan 7 Jadi, mereka itu kok rame-rame jalan ke sini gitu kan. Apa yang kebakar gitu. Jadi dibilang orang itu adalah di depan walid itu ada kebakaran gitu kan. Cuma saya pun enggak tahu apa itu di dalamnya saya enggak tahu gitu kan. Setelah saya ke sini barulah saya nampak itu asap yang apalah gitu kan. Sama api, kemudian itulah cerita-cerita orang katanya ada minyak lah yang terbakar di lokasi itu dipertapakan lah kita bilang. Sementara personil Polres Labuhan Batu Selatan yang melakukan oleh TKP masih mendalami kasus ini dan belum bersedia memberikan keterangan terkait kerugian ditaksir mencapai 500 juta rupiah. Dari Labuhan Batu Selatan, Randi Kurniawan, AI News melaporkan.